Intro Halo Sahabat Mokas TV Hari ini saya mau ke Lincoln Memorial Park Bangunan yang didedikasikan Untuk Presiden ke-16 Amerika Serikat Abraham Lincoln Dia juga pernah bilang Kalau kita seharusnya tidak Bermusuhan Kita adalah teman Dan seharusnya memang tidak bermusuhan Nah bicara soal United Perjalanan saya ini butuh 30 menit Kayaknya akan seru kalau kita bahas Soal hubungan diplomasi Indonesia Dengan Amerika Serikat Mengingat kemarin Presiden Prabu Subianto Baru aja ke Amerika Serikat Untuk ketemu dengan Presiden Amerika Joe Biden Kita akan bandingkan seperti Apa hubungan diplomasi Indonesia Dengan Amerika Serikat Di awal pemerintahan Prabu Subianto Dengan sepanjang Pemerintahan Presiden Ketujuh Indonesia Kita coba telah Berdasarkan isu ya Yang pertama yang paling santer Dan paling seru adalah soal perdamaian Gaza Kalau dari Presiden ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo Dia pernah menyebutkan Dua kali Ditolak oleh Biden Untuk membahas Gencatan senjata di jalur Gaza Artinya memang cukup Alok ya Isunya juga cukup sensitif Mengingat ini peran Amerika Serikat Dalam genjatan senjata Jalur Gaza ini Diperhitungkan Dia juga punya Tiket Dewan Keamanan Di PBB Yang artinya Bisa memberikan vote Ketika ada Pengambilan suara Terkait dengan Keputusan Genjatan senjata Di jalur Gaza Tapi Nampaknya Emang Amerika Serikat ini Bergeming Untuk melakukan Genjatan senjata Di jalur Gaza Nah kemarin Prabowo Sudianto Bilang Kalau Memilih Untuk bekerja sama Dengan semua pihak Terkait dengan Upaya genjatan senjata ini Dan Akan terus bernegosiasi Dengan Amerika Serikat Menurut saya Dengan Joe Biden Untuk bisa melakukan Genjatan senjata Hmm Kabar baiknya Hal tersebut Disambut positif Oleh Joe Biden Nah semoga Semoga nih Ini bukan hanya Janji manis saja Dari Biden Tetapi juga Bisa menghasilkan Kesepakatan Untuk Melakukan Genjatan senjata Di jalur Gaza Karena ini yang paling Dinantikan oleh Dunia Kita ke isu kedua Isu yang juga Angat banget Yaitu soal Laut Cina Selatan Kalau di era Presiden Prabowo Subianto Ini setelah Bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping Kedua negara Menyepakati Akan membentuk Macam tim Pengarah bersama Untuk kerjasama Di wilayah-wilayah Tumpang tindih Yang dibacanya Adalah Wilayah Laut Cina Selatan Tentunya Dan disitu Ada Sembilan titik Cina Yang kemudian Dianggap oleh Publik Ini Menunjukkan Perubahan Sikap Pemerintah Indonesia Terkait dengan Zona Xi Di Laut Cina Selatan Nampaknya Hal ini Dibaca oleh Amerika Serikat Menunjukkan bahwa Indonesia Jatuh Di tangan Tiongkok Presiden Joe Biden Terbuka Menyebutkan bahwa Akan membahas Soal Laut Cina Selatan Ini Menjadi Cukup menarik Mengingat Di jaman Presiden Jokowi Tidak ada Pembahasan Dari Amerika Serikat Terkait dengan Laut Cina Selatan Ini Tapi setelah Pertemuan Prabowo Dengan Tiongkok Nampaknya Amerika Gelisah Presiden Prabowo Bilang Bahkan Tetap Menjaga Kedaulatan Republik Indonesia Artinya Meyakinkan publik Bahwa tidak ada Kondisi Di mana Indonesia Ibaratnya Menyerahkan diri Kepada Tiongkok Kalau kita Bandingkan dengan Era Presiden Jokowi Memang Indonesia Ini cukup tegas Bahwa tidak akan Mengakui Zonasi milik Tiongkok Tentu saja Di Laut Cina Selatan Dan Tetap Mempertahankan Zonasi kita Yaitu Laut Natuna Memang ada Perubahan sikap Tentu saja Akan Mempengaruhi Hubungan Diplomasi Indonesia Dengan Amerika Serikat Maupun Hubungan Diplomasi Indonesia Dengan Tiongkok Nah sekarang Saya sudah sampai Di Ringkang Memorial Park Di belakang saya ada Presiden ke-16 Amerika Serikat Presiden Anti Perbudaka Kita lanjutkan Pembahasan selanjutnya Terkait dengan Kerjasama Indonesia Dengan Amerika Serikat Di bidang Ekonomi Sebenarnya Kalau hubungan dagang Dan juga Investasi antara Indonesia Dengan Amerika Serikat Yang lebih Menguntungkan Buat Indonesia Kalau Pemimpin dari Amerika Serikat Ini berasal Dari Partai Demokrat Seperti Kemarin Joe Biden Kemudian Sebelumnya Ada Barack Obama Tapi Kalau Pemimpinnya itu Partai Republik Seperti Donald Trump Ini cukup Bikin menghala Nafas ya Karena Dagang Indonesia Dan juga Investasi Indonesia Dengan Amerika Serikat Di bawah Pimpinan Donald Trump Dia memproteksi Hubungan Dagang Internasional Artinya Tintu perdagangan Internasional Ditutup di Amerika Serikat Termasuk Dengan Indonesia Amerika Serikat Ini salah satu Pasar utama Untuk perdagangan Internasional Ya Kalau Nggak bisa dagang Sama Amerika Serikat Rugi lah Kita Ya nggak Kalau dibandingkan Dengan pemerintahan Joko Widodo Tentu saja Ada naik turunnya Hubungan dagang Dengan Amerika Serikat Dan hal ini Hopefully Tidak akan terjadi Di zaman Pemerintahan Prabowo Subianto Karena saat ini Kita tahu Yang terpilih Di Amerika Serikat Adalah Donald Trump Dari Partai Republik Apakah sejarah Telam terkait Dengan perdagangan Ini akan terulang Kembali Karena kalau kemarin Kita lihat Hubungan antara Trump dengan Prabowo Presiden Prabowo Mengucapkan selamat Kepada Trump Setiap telpon Ingin ketemu Untuk memberikan Ucapan selamat Langsung Respon dari Trump Yang notabene ini Menutup hubungan Dengan dunia internasional Cukup positif Walaupun Memang Ketika kemarin Prabowo Subianto Mengajak bertemu Begitu ya Ketika lawatan Di Amerika Serikat ini Nampaknya Nampaknya Belum ada waktu Belum cukup waktu Untuk Trump Dengan Prabowo Bertemu Akhirnya Ya Nggak ketemu Secara psikologis Politik Mungkin memang Trump ingin Memperhitungkan Dengan siapa Dia harus bertemu Perdana Sebelum Disahkannya dirinya Menjadi Presiden Amerika Serikat Kita geser ke Hubungan Politik Internasional Versi Jokowi Versus Versi Prabowo Subianto Ya Kalau di awal Pemerintahan Jokowi Dodo Di 2014 Lalu Memang dia Tidak langsung Ketemu dengan Pemimpin Amerika Serikat Saat itu Yaitu Barack Obama Bahwa hubungan Internasional Yang dibangun Dengan Amerika Serikat Ini bisa Terus Dilanjutkan Ketika Donald Trump Kemudian Ketika Biden Dan Ya gak buruk-buruk Amat lah ya Kecuali ketika Donald Trump Pemimpin Yaitu tadi Soal hubungan dagang Dan juga Soal Sentimen Negatif Yang diciptakan oleh Donald Trump Waktu itu Ketika Terjadi Perang dagang Antara Amerika Serikat Dengan Tiongkok Kalau Versi Prabowo Subianto Ini memang Cukup powerful ya Baru Sekitar Satu bulan Menjabat Sebagai Presiden Republik Indonesia Dia sudah bisa Melakukan pertemuan Dengan negara Dengan pemimpin Negara-negara maju Bahkan Menyempakati Beberapa Kebijakan penting Gitu Kemarin Ketemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping Kemudian Selanjutnya Langsung Bertemu dengan Joe Biden Presiden Amerika Serikat Menegaskan hal-hal Penting juga Ya memang Cukup diakui Untuk Kemampuan hubungan Internasional Presiden Prabowo Subianto Tetapi Ini baru awal Kita lihat Kedepannya Seperti apa Apakah Hubungan Internasional Versi Prabowo Subianto Ini hanyalah Pemanis Atau memang Pengaruhnya Signifikan Untuk Indonesia Di 5 tahun Kedepan Jadi Hubungan Diplomasi Indonesia Dengan Amerika Serikat Di kedua Presiden kita Menegaskan Hal-hal Penting juga Ya memang Cukup diakui Untuk Kemampuan hubungan Internasional Presiden Prabowo Subianto Ini Tetapi Ini baru awal Kita lihat Kedepannya Seperti apa Apakah Hubungan Internasional Versi Prabowo Subianto Ini hanyalah Pemanis saja Atau memang Pengaruhnya Signifikan Untuk Indonesia Di 5 tahun Kedepan Jadi Hubungan Diplomasi Indonesia Dengan Amerika Serikat Di kedua Presiden kita Cukup menarik Untuk Indonesia Pengaruhnya Dan kita akan Lihat bersama Di versi Pemerintahan Prabowo Subianto Ini apakah Kasih akan Baik ke depan Kita berikan Kesempatan Alvania Rizky Omas TV Washington DC Saya melanjut Jalan-Jalan Da